Dalam pantauan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi pada hari ini Kamis 4 April 2024 Dimana kita tahu dalam keterangan hari ini adalah mendengar saksi dari Paslon 02 Yang dihadirkan dalam sidang Nampaknya saksi ahli ini sangat menggebu-gebu nih dari yang 02 ini adalah Abdul Khair Ramadan yang memberikan keterangan terkait MK Harusnya cuma buat sengketa angka hasil pemilu Dan bagaimana tangkisan dari kuasa hukum 01 dan 03 Bagaimana cuplikan videonya berikut yang kami unggah ulang Dari kanelusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jangan lupa subscribe dan berlangganan Akses Nation Terima kasih buat yang sudah subscribe Yang terhormat pemohon, termohon pihak terkait dan hadirin sekalian Ijinkan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli teori hukum pada persidangan yang mulia ini Bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian Kewenangan menyelesaikan perkara Oleh bahwa seluruh dan mahkamah konstitusi merupakan implementasi konstitusional Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum Kemudian diturunkan melalui keadilan distributif Yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional Dalam pandangan Islam Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya Dengan demikian Harus tepat Harus patut Harus sesuai Penempatan dengan tempat tersebut Di sini menyakut ruang dan waktu Prajudi Al-Masudijim mengomentari keadilan distributif Dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul Jika mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat Dikatakan selanjutnya Jika orang-orang yang tidak sederajat Diperlakukan secara sama Atau seolah-olah sederajat Maka itu akan timbul ketidakadilan Dikaitkan dengan pembagian kewenangan bawah selu Dan mahkamah konstitusi Dalam penyelesaian perkara pemilu Maka demian itu Sejalan dengan kaedah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya Kaedah ini merupakan Keadilan yang pastinya mengandung kebenaran Kebenaran dan keadilan Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Perbuatan yang adil Adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan bahwa keadilan itu identik dengan kualitas Sifat yang inherent Dalam diri manusia Yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar Telah menjadi dalil yang masyur Bahwa mempersamakan dua hal yang berbeda Adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil Kebenaran dan keadilan merupakan duit tunggal Satu terhadap yang lainnya saling memberikan litigi mesi Kebenaran dan keadilan Perbuatan yang diibaratkan sebagai dua sisi matawang yang sama Dapat dibedakan tidak dapat dipisahkan Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan Yang berdasar pada kebenaran Perihal kewenangan bawaslu Dalam hal terjadinya pelanggaran administratif Pemilu secara TSM Juga dapat dilihat dari hubungan Antara bawaslu dan makam konstitusi Sebagaimana diatur dalam peraturan Badan pengawas pembinaan umum Nomor 8 tahun 2022 Selanjutnya yang mulia Ahli tidak menyampaikan Karena terdapat dalam naskah tertulis Menyangkut kewenangan makam konstitusi Sebagaimana dimaksudkan Dalam pasang 475 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu Telah disebutkan secara tegas dan jelas Secara letterlock Epresi perbis Tentang adanya kompetensi dimaksud Pasal 4 2 Ayat 2 Yang ditempatkan secara tersendiri Dalam bab 3 Perselisihan hasil pemilu Menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Hanya Sekali lagi Hanya Terhadap hasil perhitungan suara Yang memengaruhi Penentuan terpilihnya pasangan calon Atau penentuan Untuk dipilih kembali Pada pemilu presiden dan wakil presiden Frasa Hanya Terhadap hasil pertinguan suara Bermakna adalah Pembatasan Dan itu Kot I Tetap Diksi hanya merupakan Kantas kunci pembatasan itu Dalam bahasa lain Adanya kompetensi Secara argumentum A contrario Atau dalam Fikih Islam Disebut Mahfob muhalafah Bermakna bahwa Penetapan hukum Bagi yang tidak disebutkan Dalam teks Berlawanan dengan apa yang disebutkan Dengan kata lain Sesuatu yang tidak disebutkan Berlawanan dengan yang disebutkan Dalam hal Penetapannya Terdapat dalil Bahwa ketuan hukum Harus dilaksanakan Berdasarkan Susunan kalimatnya Kata hanya Merupakan peniadaan Nafi Jika ada kata Menafikan Selain yang disebutkan Dalam teks Selanjutnya Kalimat berdasarkan Hasil perhitungan suara Adalah Bentuk Penetapan Isbar Disini tidak ada peluang Untuk memperluas Atau menerfekan lain Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut Dengan kata lain Tidak boleh ada Refunding Dalam kaitan ini Aristoleles menyebutkan Keadilan dalam hal Penasinan hukum Dalam penasinan hukum Harus memiliki Epikeya Suatu rasa Tentang Yang pantas Kepantasan identik Dengan kebenaran Dan keadilan Dan demikian Pasal tersebut Telah merinci Telah jelas Membagi Kompetensi Dan merupakan Kompetensi Wilayah Mahkamah Konstitusi Hal itu sesuai dengan Aksiologi hukum Yang dianud Oleh konstitusi Yaitu kepastian hukum Yang adil Dalam pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1915 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang hanya terhadap hasil Perhitungan suara Selaras dan sejalan Dengan pendapat Aristoteles Menurut Menurut Alistair Keadilan korektif Yakni Keadilan yang berkaitan Dengan pembetulan Berkaitan dengan Pemulihan Terhadap adanya Kesalahan Dalam hal ini Perkara Perhitungan suara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam hal Perhitungan suara Yang telah diterpon Merupakan Bagian dari Keadilan korektif Yakni Melakukan Pemulihan Hatta Pembetulan Atas terjadinya Kesalahan perhitungan Yang menyebabkan Migrasi suara Yang terjadi Secara maksif Dan signifikan Dan tentunya Mempengaruhi Pemilihan Terpilihnya Paslon Presiden Nori Presiden Atau untuk Dilakukannya Pemulihan Suara ulang Ditinjau Dari aspek Validitas Sebagaimana Dinyatakan oleh Henkelsen Ahli berpendapat Norma aku Telah memiliki Validitas Menurut teori ini Hierarki norma Hanya mengenal Subordinasi Dan Subordinasi Supordinasi Tidak adanya Koordinasi Pemilihan Tata hukum Positif Merupakan hal utama Yang salah satunya Mendasarkan pada Azos legalitas Tepatnya Kompetisi Absolut Hal ini Dengan Kaedah fikih Malayati Berwajib Ila Fihi Wahua Wajib Sesuatu Hal Yang menjadi Penyempurna Dari sesuatu Yang bersifat Wajib itu Maka sesuatu Itu adalah Bersifat Atau dihukumi Wajib pula Dikatakan Dengan Kompetisi ini Maka Kompetisi Yang nota Bede Berkudukan Sebagai Penyempurna Dari sesuatu Hal Yang bersifat Wajib Yakni Memujudkan Kita hukum Kita hukum Kita ketahui Sebagaimana Gustaf Rahbah Mengatakan Tetapi Konstitusi Mengedepankan Kepastian Hukum Yang adil Kepastian Secara Prosedural Pasti Di dalamnya Ada Keadilan Prosedural Untuk Menuju Keadilan Substansial Mencermati Diskusi Publik Dan Adanya Desakan Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Agar Mahkamah Melakukan Upaya Atau Tindakan Progresif Guna Mengadili Perkara Pelanggaran Administratif Yang bersifat TSM Dan Dengannya Mahkamah Berwodang Multus Dengan Putusan Pembatalan Terhadap Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pengutahan Ulang Maka Hal itu Tidak Dibenarkan Secara Hukum Selain Dalil-dalil Yang Ahli Sampaikan Di atas Terdapat Kaidah Yang Umum Yang Menjadi Rajukan Bagi Kita Semua Dan Ini Diterima Oleh Teori Kemanfaatan Sebagaimana Disampaikan Oleh Jermi Bintem Darul Mahfasid Mukaddamun Ala Jalbil Masoleh Yang Artinya Menolak Atau Menghindari Kerusakan Kemudaratan Itu Harus Didahulukan Daripada Menarik Kebaikan Imam Jalaudin Abrahman Bin Abu Bakar Asyuti Mengatakan Bahwa Semua Produk Hukum Dikembalikan Kepada Ketutuan Manfaat Dan Menghindari Kemudaratan Berdasarkan Dalil ini Putusan Mahkamah Konstitusi Harus Didasarkan Pada Alasan Pencegahan Timbulnya Kemudaratan Tersebut Demikan Itu Tentunya Menjadi Pertimbangan Yang Utama Majlis Sakit Mahkamah Konstitusi Ahli Ahli Meminjam Teori Fon Buri Kondisio Sin Konen Bahwa Tidak Ada Pelaporan Administratif Pemilu SDRSM Kepada Bawaslu Maka Akan Berdampak Terhadap Pelaporan Itu Sendiri Dugaan Pelanggaran Tersebut Dianggap Tidak Pernah Ada Dan Hal Ini Tentu Menjadikan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aku Tegasnya Selain Hasil Perjuangan Suara Adalah Bukan Menjadi Komposisi Mahkamah Konstitusi Demikian Ketangan Ini Disampaikan Mohon Maaf Semoga Mendatang Manfaat Bagi Kita Semua Dengan Putusan Pengujian Peraturan Penundangan Oleh Mahkamah Konstitusi Demikian Pertanyaan Saya Baik Dari Pemohon Satu Terima Kasih Yang Mulia Saya Memahami Ahli Mengatakan Bahwa Hanya Penghitungan Suara Hanya Hitung-hitungan Itu Standing Saya Ingin Membawa Kita Pada Putusan Pertama MK Mengenai Pasal 50 Jadi Saudara Ali Kalau Ingat Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 Itu Membatasi Bahwa Hanya Undang-Undang Yang Diundangkan Setelah Perubahan Konstitusi Yang Bisa Dimintakan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Kurang lebih Begitu Dan Kita Tahu Bahwa Perubahan Konstitusi Pertama Itu Tanggal 19 Oktober Tahun 1999 Sebelum Itu Tidak Boleh Tapi Kemudian Ada Pengujian Terhadap Undang-Undang Tahun 85 Dan Dalam Putusan Pertama MK Dikatakan Dikesampingkan Pasal 50 itu Padahal Pasal 50 Tidak Dimintakan Judicial Review Tapi Setelahnya Itu Dimintakan Judicial Review Dan Kemudian Dibatalkan Tapi Pada Waktu Itu Tidak Dimintakan Judicial Review Tetapi Permohonan Itu Tetap Diproses Oleh Mahkamah Konstitusi Walaupun Kemudian Putusannya Ditolak Tapi Tidak NO Kenapa Karena MK Mengatakan Bahwa Kewenangan MK Itu Diatur Di Konstitusi Tidak Boleh Dikurangi Dalam Peraturan Di bawah Konstitusi Kalau Lalu Saya Kaitkan Dengan Putusan Pertama Pilpres Tadi Yang Sudah Saya Katakan Tadi Pada Ahli Pertama MK Tidak Hanya Kuantitatif Ternyata Tetapi Juga Kualitatif Karena MK Mengatakan Dirinya Sebagai Pengawal Konstitusi The Guardian Of The Constitutions Kira 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 Kalau Dibenturkan Dengan Pernyataan Anda Yang Hanya Itu Bagaimana Pendapat Anda Itu Satu Yang Kedua Ini Ada Undang Undang Ini Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Let's Say Pasal 50 Itu Masih Exist Karena Tidak Dibatalkan Belum Dibatalkan Tetapi Ada Putusan MK Yang Menyampingkan Undang Pasal 50 Tersebut Mana Yang Akan Anda Pegang Undang Undang Yang Masih Memuat Pasal 50 Atau Putusan MK Yang Sudah Menyampingkan Pasal 50 Itu Pertanyaan Saya Mungkin Dilanjutkan Rekan Saya Silahkan Terima kasih Yang Mulia Saya Lanjutkan Pertanyaannya Dengan Seperti Ini Saudara Ahli Berkenaan Dengan Standing Bawaslu Bukan Standing Dengan Keberadaan Bawaslu Sebagai Salah Satu Penyelenggara Yang Diberikan Kewenangan Untuk Menerima Dan Memeriksa Serta Mengadili Laporan Bahwa Bawaslu Terikat Dengan Hukum Acara Yang Berlaku Bahkan Yang Dibuatnya Sendiri Dalam Hal Misalnya Dalam Hal Laporan Belum Memenuhi Sarat Ini Kewenangan Bawaslu Menerima Laporan Kepada Pelapor Diberikan Kesempatan Melengkapi Sarat Dalam Waktu Yang Pantas In Concreto Dalam Kenyataannya Ada Beberapa Laporan Laporan Yang Disampaikan Ke Bawaslu Yang Diproses Dengan Menegasikan Hukum Acara Penirimaan Laporan Yakni Begitu Menerima Laporan Tanpa Memberikan Kesempatan Kepada Pelapor Untuk Memperbaiki Bahkan Tanpa Diberitahu Harus Memperbaiki Kemudian Diputus Laporan Itu Dengan Dinyatakan Tidak Terjadi Pelanggaran Tanpa Memeriksa Pelapor Terlapor Dan Saksi Saksi Ini Pemohon Satu Alami Sendiri Nah Pertanyaannya Sederhana Bagaimana Ahli Menilai Peristiwa Penegakan Hukum Yang Demikian Dari Dua Perspektif Perspektif Keadilan Persedural Dan Keadilan Substantif Itu Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Kepada Ahli Kami Sampaikan Begini Belakangan Muncul Bukti Kami Ajukan Buktikan Ini Berupa Putusan DKPP Yang Menyatakan KPU Terbukti Melanggar Persedur Dalam Penerimaan Pendaftaran Pasangan Salon Dan Karena Wondang Mengadilinya Dipatasi Sepatas Etik Maka Putusan DKPP Itu Hanya Memberi Sanksi Pelanggaran Etik Saja Dari Putusan Tersebut Diperoleh Fakta Hukum Tentang Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Penetapan Pasangan Calon Nah Ini Putusan Ini Lahir Sembilan Hari Sebelum Pemungutan Suara Serentak Atau Pemilu 14 Februari 2024 Yang Secara Prosedur Ketika Akan Dimintakan Pembatalan Penetapan KPU Yang Dinyatakan Ada Pelanggaran Itu Tidak Lapat Lagi Diajukan Ke Bawaslu Maupun Ke PT UN Sebagai Sengketa Proses Begitu Nah Pertanyaan Kedua Tadi Tadi Pengantar Pertanyaannya Adalah Ketika Secara Prosedur Secara Prosedural Tidak Lagi Dapat Dijangkau Penyelesaiannya Di Bawaslu Maka Bagaimana Penilaian Ahli Agar Keadilan Substansial Tetap Dapat Ditegakkan Jadi Pertanyaan Kedua Itu ya Ketika Secara Prosedural Tidak Lagi Dapat Dijangkau Penyelesaiannya Di Bawaslu Jadi kan Karena Bawaslu Dalam Elektoral Justice Sistem Itu Hanya Satu-satunya Lembaga Yang Mengadili Yang Bisa Membatalkan Penetapan Pasangan Calon Maka Bagaimana Penilaian Ahli Agar Keadilan Substansial Tetap Dapat Ditegakkan Cukup ya Satu lagi Yang Mulia Kemudian Yang ketiga Mahkamah Sudah Berkembang Dalam Mengadili Perselicahan Hasil Tidak Hanya Sebagai The Guardian Of Constitution Dan The Interpreter Of Constitution Saja Tetapi Juga Safeguard Of Democracy Dimana Dalam Pasal 24 Kekuasaan Kehatiman Yang Merdeka Dan Tidak Hanya Menegakkan Hukum Tapi Juga Keadilan Hukum Dan Keadilan Yang Ditegakkan Juga Termasuk Dalam Lingkup Penyelesaian Suatu Sengketa Bila Pemilu Tidak Dilaksanakan Secara Luber Di Dalam Pasal 22 I Ayat 1 Undang Undang Dasar 45 Terlebih Terlebih Jika Dicampakkannya Suatu Kedolatan Yang Sejokianya Berada Di Tangan Rakyat Pertanyaannya Adalah Bagaimana Pandangan Ahli Apakah Mahkamah Tidak Boleh Menggunakan Kewenangannya Agar Senantiasa Kompatibel Dengan Perkembangan Yang Terjadi Di Masyarakat Dan Agar Keadilan Bisa Ditegakkan Demikian Tiga Terima kasih Yang Mulia Kami Punya Beberapa Pertanyaan Dari Saya Ada Tiga Menjikapi Apa yang Dijelaskan Tadi Oleh Ahli Saya Sepakat Dalam Beberapa Hal Karena Kalau Kita Bicara Hukum Buat Mereka Yang Belajar Hukum Internasional Atau Filsafat Misalnya Memang Selalu Kita Akan Berpegang Pada Proporsional Proportion Kemudian Juga Berpegang Pada Asas Yang Disebut Resonableness Kewajaran Dan Kepatutan Dan Juga Seturnya Kalau Kita Mau Lihat Lebih Jauh Yang Disebut Universality Berlaku Untuk Semua Nah Dalam Konteks Ini Ketika Saudara Ahli Bicara Menai Perbas Bawaslu Nomor Delapan 2022 Saya Kira Prinsip-prinsip Ini Juga Harus Mengikat Kita Dalam Melihat Peraturan Perundang-undangan Nah Saya Tidak Melihat Itu Akan Membatasi Kewenangan MK Hanya Sebatas Perhitungan Suara Perolehan Suara Dan Perbedaan Perolehan Suara Saya Kira MK Itu Menjalankan Tunduk Taat Bukan Saja Kepada Konstitusi Tapi Terhadap Konstitusionalisme Jadi Mesti Dibedakan Apa Yang disebut Konstitusi Dengan Konstitusionalisme Konstitusionalisme Inilah Yang menjadi Pegangan Buat MK Dalam Melakukan Refinding Dalam Melakukan Ijtihad Jadi Saya Melihat Dalam Konteks Ini MK Seyokianya Memang Punya Kewenangan Untuk Menyelesaikan Persoalan-persoalan Konstitusional Walaupun Tadi Saudara Ahli Mengatakan Itu Harusnya Limitatif Kalau Bicara Menai TSM Itu Ada Di Bawaslu Saya Hanya Ingin Bertanya Apakah Dalam Konteks MK Yang Menjalankan Konstitusionalisme Bukan Sekedar Konstitusi Apakah MK Tidak Bisa Melakukan Refindings Ijtihad Karena Menurut saya Ini Sikap Sifat Yang Sangat Esensial Inheren Dalam Tubuh MK Itu Sendiri Nah Yang Kedua Kita Kan Memang Juga Melihat Bahwa MK Kalau Nomor 85 Lakukan Hal-hal Ini Apakah MK Bersalah Atau Keliru Kalau Tidak Melakukan Itu Nah Yang Ketiga Yang Mulia Tadi Tadi Disebutkan Bahwa Dalam Kaitannya Dengan Bawaslu Semua Mesti Dilaporkan Kepada Bawaslu Dan Kalau Memang Tidak Ada Laporan Ke Bawaslu The Case Is Close Sebetulnya Jadi Tidak Tidak Mungkin Akan Dibawa Ke MK Ini Yang Saya Dengar Kalau Saya Tidak Salah Tangkap Tadi Tapi Saya Tetap Melihat Bahwa MK Itu Adalah Resort Dalam Mencari Kebenaran Konstitusional Apalagi Memang Kita Semua Sepakat Bahwa MK Itu The Guardian Of The Constitutions Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Tidak Semua TSM Itu Ada Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Saya Kasih Itu Betul Jadi MK Itu Sebetulnya Punya Kewenangan Dan Sudah Melakukan Pemeriksaan Dan Putusan Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Menafikan MK Sebagai Guardian Of The Constitution Dan Lembaga Menjalankan Konstitusionalisme Itu Keliru Kalau Misalnya Dibatasi Tidak Boleh Melakukan Pemeriksaan Terhadap Hal-hal Yang Sifatnya TSM Yang Katanya Sangat Limitatif Itu Pendapat Yang Super Konservatif Dan Sangat Statis Ini Pertanyaan Yang Berikutnya Yang Berikutnya Saudara Mak 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 Saya Pertanyaan Saya Yang Pertama Kepada Saudara Ahli Saya Ingin Melanjutkan Dari Pernyataan Profesor Yuslil Tadi Mengenai Hukuman Yang Telah Dijatuhkan Kepada Salah Seorang Hakim Karena Terkait Dengan Etika Profesi Pelanggaran Etika Profesi Nah Pada Sisi Yang Lain Memang Betul Terhadap Hakim Itu Sudah Dijatuhi Ya Karena Dianggap Melanggar Kode Etik Persoalan Pokoknya Adalah Putusan Itu Sendiri Ya Yang Dihasilkan Dari Pelanggaran Kode Etik Apakah Juga Sebenarnya Ini Adalah Satu Bentuk Pelanggaran Nol Ya Kalau Kita Lihat Dari Sisi Pilsafat Saya Kira Ini Yang Perlu Juga Dijawab Oleh Sudara Ahli Apakah Ketika Orang Yang Menjatuhkan Putusan Itu Sudah Dihukum Putusan Itu Tidak Layak Lagi Untuk Dipersoalkan Mestinya Kan Tidak Begitu Radbroh Misalnya Mengatakan Bahwa Hukum Itu Kan Harus Ada Keadilan Kemanfaatan Dan Seterusnya Itu Pertanyaan Saya Yang Pertama Kepada Sudara Ahli Kemudian Yang Kedua Yang Saya Ingin Tanya Kepada Sudara Ahli Sudara Ahli Tadi Menerangkan Bagaimana Hukum Islam Menempatkan Keadilan Bahwa Keadilan Itu Harus Diletakkan Pada Tempatnya Saya Setuju Dengan Itu Nah Pertanyaan Saya Begini Ketika Seseorang Yang Mempunyai Kekuasaan Mau Menempatkan Anaknya Dalam Posisi Tertentu Karena Dia Sudah Tidak Berhasil Untuk Meraih Memperpanjang Kekuasaan Apakah Menurut Sudara Ahli Tindakan Seperti Ini Yang Mengubah Undang Undang Melalui Satu Putusan Yang Cacat Secara Hukum Dan Secara Logis Juga Tidak Tepat Ini Masih Kita Bisa Katakan Merupakan Satu Tindakan Untuk Mendapatkan Keadilan Karena Saya Tahu Misalnya Kita Tahu Bahwa Nabi Pernah Menyampaikan Satu hadis Kalau Anaknya Mencuri Fatimah Itu Akan Dia Potong Tangannya Sampai Seperti Itu Pertanyaan Saya Adalah Apakah Memang Ada Petunjuk Petunjuk Dari Agama Kita Yang Memperkenankan Seorang Pejabat Negara Seorang Penguasa Untuk Menempatkan Anaknya Sebagai Pengganti Dari Dirinya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Kita Bicara Tentang Kepantasan Dan Kepatutan Seperti Sudara Ahli Katakan Tadi Pertanyaan Pokoknya Apakah Gibran Itu Lebih Pantas Dari Profesor Yusril Misalnya Untuk Jadi Wakil Presiden Karena Begini Kenapa Saya Tanyakan Kepada Ini Kepada Sudara Ahli Soal Persyaratan Terhadap Gibran Harus Melakukan Perubahan Terhadap Undang Itu Satu Dari Segi Ketokohan Dan Pengalaman Gibran Itu Wali Kota Profesor Yusril Dia Adalah Mantan Menteri Sekretas Negara Keberatan Yang Sudah Menjadikan Pendapat Langsung Pertanyaan Saya Begini Dalam Kondisi Seperti Ini Apakah Saya Bicara Tentang Pada Tempatnya Sudara Ahli Katakan Apakah Ini Mengubah Undang Undang Ini Dengan Menyampingkan Orang Orang Yang Patut Itu Dianggap Sebagai Menempatkan Sesuatu Pada Tempat Sudah Satu Lagi Yang Mulia Sudah Tiga Bapak Baru Tiga Sudah Tiga Prof. Hissril Saya baca Tulisannya Saya Paham Paradigma Pemikiran Beliau Tentang Etik Etik Sestika Itu Bicara Kindahan Di Mana Letaknya Itu Kita Mengenal Kebutuhan Itu Primer Sekunder Tersier Sama Dalam Islam Daruriat Hajiat Tahsiniat Darurat Itu Darul Komsah Menjaga Yang Lima Menjaga Agama Jiwa Akal Keturunan Harta Ini Kau Dikaitkan Panjang Yang Mulai Ini Terkait Dengan Lima Sila Pancasila Nah Sekarang Apa Itu Yang Dipanggil Hajiat Hajiat Itu Pelengkap Untuk Mencapai Kemahaselatan Mencapai Tujuan Hidup Yang Benar Yang Baik Sebagaimana Tuntutan Agama Lalu Masalah Tahsiniat Tahsiniat Ini Adalah Menuju Kepada Tersier Dia Hanya Pelengkap Untuk Menambah Keindahan Keelokan Tetapi Tahsiniat Tahsiniat Dalam Hal Hal Ini Adalah Tersiar Ini Harus Didahului Oleh Darulian Dalam Hal Lain Primer Hajiat Dalam Hal Lain Sekunder Tidak Boleh Bertentangan Haram Bertentangan Karena Etika Itu Sebenarnya Sama Dengan Moral Itu Kalau Di Islam Akhlak Sehingga Ini adalah Buah Amal Yang Terkait Dengan Tauhid Dan Tidak Mungkin Akhlak Itu Bertentangan Dengan Tauhid Tidak Mungkin Etika Berhentangan Dengan Syariat Jadi Sangat Jelas Mempersamakan Sesuatu Yang Beda Itu Adalah Tidak Adil Tidak Benar Pertanyaan Berikutnya Fonis Fonis Tidak Sama Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Kalau Fonis Itu Menyangkut Sanksi Kepada Perbuatan Seseorang Yang Dibuktikannya Berbeda Perbuatannya Sungguh Terjadi Dalam Hal Kelakuan Orang Sepanjang Dia Melawan Hukum Ada Perbuatan Konkret Yang Terjadi Tidak Ada Alasan Pemaaf Tidak Alasan Pemenang Dia Dihukum Dengan Sanksi Pidana Itu Beda Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Jadi Kalau Menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Bukan Salah Kamar Itu Saya Tidak Tahu Dengan Istilah Apa Tapi Tidak Pantas Dan Tidak Benar Kemudian Menunjuk Tanya Pemohon Refri Harun Bagaimana Apakah Mahkamah Konstitusi Menerima Pelanggaran Administratif Pemilu Utama Yang Bersifat SM Dan Dikaitkan Dengan Putusan Pilkada Dan Peraturan Mahkamah Yang Lain Saya Memahami Dengan Pendekatan Teoritis Karena Saya Dihadirkan Sebagai Ahli Turi Apa Yang Melandasi Mahkamah Konstitusi Menerima Memeriksa Perkara Sankita Pilkada Itu Dengan Pendekatan TSM Tentu Sebelumnya Ada Putusan Di zaman Prof. Wafud Tapi Apa Alasannya Alasannya Adalah Ini Terkait Dengan Kepastian Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Itu Kenapa Karena Memang Tidak ada Pengadilan Khusus Pemilu Sepanjang Itu Belum Ada Maka MK Mengambil Kewenangan Itu Dan Ini Terhubung Terkait Dengan Khaida Malayurot Kukulluhu Layurot Kukulluhu Kalau Tidak Dapat Semuanya Jangan Tinggalkan Sebagiannya Ini Dalam Maka Menarik Maslahat Ketika Timbul Perbedaan Tapi Apakah Dibenarkan Dalam Perkara Di Sini Perkara Aku Ini Itu Dapat Diterima Tidak 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 Ada Argumentasi Bangunan Teoritis Dan Yuridis Tidak Pada Tempat Yang juga Hukum Progresif Dikaitkan Dalam Perkara Aku Yang Berkaitan Pasal 50 Kemudian Putusan MPA Versus Undang Yang Mana Yang Diambil Ya Dulu Oke Derajanya Sama Tentukan Disini Lex Posteriori Deregat Legi Priori Yang Yang Lebih Dahulu Yang Lampau Tentu Yang Baharu Menasah Membatalkan Yang Lampau Ini Nasih Mansu Yang Belakangan Menegak Mengalahkan Membatalkan Yang Terdahulu Itu Jelas Kemudian Dari Saudara Heru Ini Terkait Keadilan Prosedural Pertentangannya Dengan Keadilan Substantif Yang Man Yang Dilahulkan Saya Sudah Menyampaikan Tidak Mungkin Memujudkan Keadilan Substansial Tanpa Dipenuhi Keadilan Prosedural Pelerinan Prosedural Itu Kepasian Hukum Itu Dalilnya Kemudian Bagaimana Dengan DKBB Sangsi Pelanggaran Etik Dan Oleh karena Keadilan Substansial Tidak Dapat Terwujud Jelas Sanksi Etik Beda Dengan Sanksi Delik Beda Dengan Sanksi Delik Yang Lain Jadi Etika Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang Undang Sanksinya Tidak Boleh Contoh Apakah Ia MKM Memberikan Sanksi Seseorang Itu Dilakukan Penahanan Tidak Boleh Melakukan Hal Apa-apa Atau Dipindahkan Tidak Beruntut Undang Undang Tentang Hak Hasil Manusia Hukuman Sanksi Itu Harus Dengan Undang Begitupun Konstitusi Jadi Tidak Pada Tempatnya Etika Masuk Ke Wilayah Hukum Yang Kemudian Mempengaruhi Hukum Bekerjanya Hukum Dalam Rangka Mendalikan Sesuatu Dalin Ini Tertolak Lanjut Mahkamah Konstitusi Bagaimana Kedudukannya Terkait Dengan Pelanggaran Masjid TRM Jelas Tidak Ada Kerenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Ini Sebagaimana Alkitra Nyatakan Ini Yang Saya Sebutkan Tidak Dapat Mempersamakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dengan Penghitungan Hasil Ini Dua Hal Yang Beda Pasalnya Beda PAP TSM Di Undang Yang Sama 286 Juntum 460 Juntum 463 Tentang MK 475 Kutamanya Yang Dua Dibedakan Tempatnya Dibedakan Materinya Sekarang Kita Samakan Kalau Begitu Ada Ketidak Adilan Ada Ketidak Beneran Adil Itu Menempatkan Sesuatu Sesuai Dengan Tempatnya Iya Artinya Alih Berpendapat Tidak Bisa Silakan Lanjut Kemudian Dari 03 Yang Berkaitan Pertimbangan Putusan DGP Jelas Apakah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Melakukan Refini Istihad Jelas Saya sudah Mengatakan Pendapat Saya tidak Bisa Sudah Jelas Ada Nafi Ada Isbat Ada Mahfungu Kalafah Argumantim Akron Stratio Nah Sekarang Apalagi Dari Apalagi Membenarkan Silahkan Hadirkan Kepada Ahli Argumentasi Yuridis Filosofis Yang Selainnya Ahli Yakin Itu Tidak Ada Kemudian Kemudian Terkait Dengan Perbedaan Antara Pilpres Dan Pilkada Ini Jelas Tadi Kalau Kita Mengambil Ya Tentu Memang Ada Diskursus Yang Menarik Apakah Sama-sama Rezim Pemilu Atau Tidak Itu Dikusus Bukan Menyangkut Perkara Konkret Tapi Kalau MK Masuk Tentu Tadi Sifatnya Kesetaraan Sifatnya Beris Bawah Pengecualian Dalil Umum Postulatnya Tidak Ada Hukum Tanpa Kecuali Itu Pengecualian Kan Banyak Kutusan MK Mengecualikan Contoh Saya pernah Jadi ahli Undang-undang Rentang KPK Salah satu Komisioner Umurnya Belum 50 Dia sedang Menjabat Kalau pakai Norma itu Dia tidak bisa Tapi akhirnya Dikabulkan Baik yang lain Sesuai dengan Isu Baik yang mulia Nah Sekarangnya Perbawasul Nomor 8 2012 Sudah jelas Yang mulia Ketika ada Pelatoran Pelaporan Administrasi Pemilu Di sisi lain Dilaporkan Kepada MK Maka Bawasul Harus menghentikan Dan melapornya Kepada MK Ya kan itu Nah Kemudian Bagaimana Kalau tidak ada Pelaporan itu Kalau tidak ada Pelaporan MK Berwenang Karena tidak ada Pelaporan Bawasul Kalau ada Pelaporan Kalau ada Pelaporan Kebawasul Tentu Menjadi lain Ketika tidak ada Nah masalahnya Apakah dalam Perkara ini Ada Pelaporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Secara TSM Kebawasul Kalau tidak ada Telah kehilangan Objeknya MK Tidak berwenang Untuk mengadili Perkara PHP TSM Hanya Perhitungan suara Dan itu pun Harus dibuktikan Dengan Metodologi Kuantitatif Migrasi suara Yang dari Pemoh 2 Baik Ya Untuk yang Selanjutnya Etik sudah jelas Yang mulia Masalah keadilan Sudah jelas Putusan di KP Sudah sesuai Dengan tempatnya Dan itu tidak dapat Terbantahkan Kemudian Terkait dengan Dari pihak Termohon Ini sama Bagaimana Termohon yang mana Bawasul Terkait dengan Kode etik Apakah Sah penerapannya Ya sah Untuk Perlakunya Karena yang dinilai Adalah Etikanya Bukan Kelanggaran hukum Dalam hal delik Kalau hal delik Itu harus Sudah undang Jadi Tidak ada masalah Menurut Ahli yang mulia Yang jelas Kepentingan hukum Reh belangan Harus Diutamakan Daripada individual Belangan Demikian yang mulia Wah Ternyata sempat terjadi Adu dalil ya Disini Sepertinya Makin seru juga nih Sidang di MK Kalau menurut Positive bubble Gimana Dan pastinya yuk Kawal dan pantau Terus Sidang di Mahkamah Konstitusi Untuk Mengawal bagaimana Tuntutan terkait Sengketa Pemilu 2024 Dan pastinya Bersama Aksanation Jadi di subscribe Terima kasih Wassalamualaikum